Halo teman-teman, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang prospektusnya Puri Sentul Permaya atau nantinya akan listing di bursanya kita dengan koda tiker KDTN. Nah, sebelumnya saya udah bikin draftnya, cuma karena hari ini udah muncul ya prospektus finalnya, jadi langsung aja kita pakai data yang terbaru. Untungnya belum rekaman ya. Jadi langsung aja kita mulai dari bisnisnya KDTN. Nah, KDTN ini punya tiga lini bisnis utama nih Sobat May. Yang pertama adalah Family Hotel. Nah, Sobat May bisa lihat di Sentul ya hotelnya seperti ini. Bagi yang pernah ke hotelnya Kedaton ini boleh share di kolom komentar ya. Lalu lini bisnis yang kedua adalah Kedaton 8 Express Hotel ya. Jadi per 31 Maret KDTN ini menambah lini bisnis baru yaitu Express Hotel. Jadi dia itu fokus di rest area dengan tema konsepnya itu short term stay. Oke, saat ini KDTN udah memiliki 12 unit kamar dan 2 meeting room dengan tarifnya kompetitif ya. Dari waktu menginapnya itu 3 jam dan maksimal 12 jam. Untuk model bisnisnya menurut saya lumayan unik dan gak tau sih berhasil atau enggak ya. Soalnya saya jarang berhenti di rest area nih. Kalau Sobat May yang sering berhenti di rest area atau bahkan pernah stay di Express Hotelnya KDTN ini boleh share juga ya di kolom komentar. Lalu lini bisnis yang terakhir itu adalah restoran ya. Jadi KDTN ini punya restoran. Jadi dia itu Hot Pot and Grill namanya Fu Hot Pot and Grill. Untuk lokasi dari Fu Hot Pot ini sama ya di Sentul juga nih. Nah, langsung aja kita coba lihat laporan laba ruginya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan laba rugi ini, di tahun 2019 ke tahun 2020, laba tahun berjalannya itu emang berkurang ya Sobat May. Nah, hal itu wajar karena di tahun 2020 kan emang ada pandemi ya. Yang namanya sektor perhotelan. Di tahun 2020 pas pandemi itu pasti kena banget nih Sobat May. Jadi di tahun 2020 KDTN ini mengalami penurunan laba usaha. Tapi surprisingly dia gak sampai minus loh. Di mana sektor perhotelan lain itu udah kayak berdara-dara ya. Dia masih survive, bahkan masih bisa mencetak laba. Lalu di tahun 2021, tiba-tiba terjadi lonjakan laba usaha nih Sobat May. Dari 2 miliar menjadi 16,5 miliar. Hal ini sangat membagongkan ya. Bisa kita lihat bahwa pendapatannya itu hanya 20 miliar. Tapi laba bersihnya itu 16,5 miliar. Ternyata usut punya usut itu bukan berasal dari laba operasi ya Sobat May. Tapi di tahun 2021 ini ada penjualan aset yang dilakukan kepada pihak berelasi. Sehingga menambah laba sebesar 14,4 miliar. Sehingga totalnya 16,5 miliar. Kalau misalnya kita exclude 14,4 miliar ini. Artinya keuntungan dari KDTN ini di 2021 dari laba usahanya itu hanya sekitar 2,1 miliar. Dan jika kita lihat untuk tahun 2022 projectionnya ya kurang lebih di 2 miliar lah ya. Dan di periode yang sama laba dari KDTN ini masih kurang nih dibandingkan tahun 2021. Nah untuk pendapatannya sendiri lebih banyak itu dari sewa kamar ya Sobat May. Bisa dilihat di sini. Jadi untuk restorannya menyumbang belum terlalu banyak. Nah lalu pendapatan lain-lain yang saya bahas tadi ini ya Sobat May. Dari laba pelepasan aset tetapnya dapat 14,2 miliar. Oke kita lanjut. Untuk pemegang sahamnya itu ada 3 ya Sobat May. Ketiga-tiganya ini perusahaan. Dan di sini ada nama yang mungkin udah gak terlalu asing di telinganya Sobat May. Yaitu Cahaya Sakti Investindo Sukses. Nah Cahaya Sakti Investindo Sukses ini udah duluan nih listing di bursanya kita Sobat May. Dengan kode ticker CSIS. Untuk CSIS sendiri udah lama ya listing di bursanya kita dan saat ini harganya itu di sekitar 70-an. Jadi sempat naik tinggi terus pada akhirnya mulai stabil ya sekarang di 70-an. Sempat tidur juga di 50-an tapi udah bangkit. Lalu dalam IPO ini sebanyak-banyaknya tuh 250 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu udah final di 150. Jadi dana yang akan dirauk dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 37,5 miliar. Jadi gak gede-gede banget ya. Lalu bersamaan dengan IPO ini KDTN itu juga menerbitkan waran seri satu ya sebanyak 50 juta waran seri satu. Atau kalau misalnya secara rasio itu 5 banding 1. Jadi dalam artian setiap 5 lembar saham yang kita dapatkan itu akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Nah untuk dana IPO-nya KDTN ini akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut ya. Yang pertama itu sekitar 86,56% itu digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pembangunan 5 outlet express hotel ya. Yang akan dibangun di rest area yang berbeda. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 5,97% akan digunakan untuk pembangunan 2 suite room di KDTN 8 Family Hotel. Lalu tujuan ketiga adalah sekitar 2,99% itu akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan sistem. Dan sekitar 4,48% akan digunakan untuk modal kerja. Kalau misalnya ada yang tebus suarannya seluruhnya itu akan digunakan sebagai modal kerja ya Sobat Maya. Nah untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini oke ya Sobat Maya. Hampir semua ataupun seluruh dana IPO-nya itu dipergunakan untuk pengembangan usaha dan juga ekspansi usaha. Nah lalu kita lanjut ya ke bagian underwriter. Jadi yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya KDTN ini adalah Victoria Securitas Indonesia dengan kode brokernya MI. Nah untuk track record dari MI kita bisa lihat ya Sobat Maya dari yang terakhir itu RMKE itu yang gak berhasil arah ya malah ditutup merah di hari pertamanya listing. Tapi untuk RMKE ini emang MI itu joinan ya jadi underwriternya jadi bukan sendiri. Sisanya kayak Boba, FLMC, SNLK itu minimal 1 kali arah. Jadi menurut saya kalau misalnya emang di IPO-nya KDTN ini kan Victoria Securitas ataupun MI ini jadi sekuritas tunggal ya. Menurut saya pribadi besar harapan KDTN ini bisa ditutup arah di hari pertamanya listing atau paling gak mungkin ditutup di zona hijau. Nah tapi apakah akan kejadian? Mari kita tunggu aja aksi MI di IPO-nya KDTN. Oke kita lanjut ya dari sisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Saya lihat itu gak ada hal-hal yang aneh-aneh. Lalu untuk lock-up period sebenarnya gak ada lock-up period ya di IPO-nya KDTN ini. Tapi untuk para pemegang saham lamanya itu udah secara sukarela nih. Gak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya hingga 8 bulan dari KDTN ini listing di bursanya kita. Jadi ibarat kata ada lock-up period selama 8 bulan. Lalu untuk valuasinya KDTN ini di tahun 2021 ya sebenarnya secara pair masih oke lah ya. Cuma yang perlu diingat adalah di tahun 2021 itu laba usahanya bisa naik signifikan itu gara-gara adanya penjualan aset tetap. Nah untuk PBV-nya mahal ya untuk ukuran saham perhotelan. Lalu di tahun 2022 karena kita hitung secara annualized itu laba usahanya sekitar 2 miliar. Maka pairnya itu sebesar 91,54 kali. Jadi mahal banget ya sobat maya. Untuk PBV-nya sendiri di 2,77 kali. Sebenarnya secara PBV untuk ukuran saham IPO masih tergolong standar ya. Cuma pairnya ini yang mahal sih. Nah pada saat IPO nanti market capnya KDTN itu ada di 187,5 miliar. Dan KDTN ini masuk di pepan pengembangan ya. Jadi nanti arahnya di hari pertamanya listing itu bisa sampai 35%. Nah akhirnya kita ke bagian kesimpulannya. Jadi kita langsung cepat aja nih. Saya habis ini mau coba untuk kejar 9 sama Zata. Semoga aja kekejar ya. Nah jadi kesimpulan yang pertama adalah secara kinerja KDTN ini masih kurang memuaskan ya. Lonjakan laba di tahun 2021 itu didapatkan bukan dari aktivitas operasi. Tapi melalui penjualan aset kepada pihak berrelasi. Namun KDTN yang merupakan industri perhotelan tapi masih bisa mencetak laba di tengah pandemi itu patut untuk kita apresiasi. Hal ini berarti usahanya KDTN ini cukup tahan badai ya. Walaupun di tengah kondisi yang kurang menguntungkan untuk dunia perhotelan dan pariwisata. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, valuasi KDTN ini cenderung mahal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus, hampir seluruh dana IPO itu digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah underwriter dari IPO-nya KDTN ini adalah ME. Nah track record ME dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus. IPO terakhir yang dikawal oleh ME itu adalah RMKE, yang pada akhirnya ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah emang ya untuk RMKE ini, posisi ME-nya itu juga jadi underwriter yang joinan nih sobat me, bukan yang tunggal. Kalau misalnya dia jadi tunggal, kalau secara track record ya itu minimal 1 kali arah. Nah karena di IPO-nya KDTN ini ME itu adalah underwriter tunggal, ya kita berharap aja ya. Dia bisa mengulang sejarahnya yang mengawal saham IPO itu minimal 1 kali arah. Oke kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5 banding 1. Tapi ya untuk rasio waran ini nggak bisa terlalu kita harapkan ya karena kecil banget. Literally hanya pemanis aja. Lalu kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Harusnya nggak ada yang aneh-aneh sih ya di IPO-nya KDTN ini. Jadi menurut saya pribadi, untuk resikonya sendiri itu kemungkinan kecil ya bisa ditutup ARB di hari pertamanya listing. Cuma ya agak saya worry nih sobat me, kan waktu KDTN ini listing di bursanya kita, itu kan jadwal IPO-nya lagi padat-padatnya ya. Takutnya aja nih banyak yang take profit langsung di hari pertamanya listing. Jadi mungkin nggak kuat arah, katakanlah seperti itu. Jadi agak-agak worry sih kalau misalnya emang nggak kuat naik, kayaknya saya juga bakal langsung jual di hari itu juga. Kalau misalnya puji Tuhan malah arah, yaudah nanti saya akan take profit sesuai dengan keserakaan saya. Nah selalu ingat ya sobat me, yang namanya saham terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi jika sobat me mau melakukan order saham IPO-nya KDTN ini, pastikan sobat me itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk sobat me tanggung ya. Nah sobat me, demikianlah video review saham IPO KDTN. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat me semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi sobat me. Apakah nantinya sobat me akan membeli saham IPO-nya KDTN ini atau nggak. Sekarang yang udah mulai masa offering itu ada Prey KDTN sama MKTR ya. Jadi untuk bagi-bagi dananya juga agak ribet dan kayaknya besok juga bakalan ada yang nyusul nih untuk masa penawaran umumnya. Jadi memang di periode kali ini bener-bener mepet-mepet semua ya. Jadi ya kita harapkan semuanya bisa naik nih sobat me. Tapi kalau kita bicara kenyataan pasti ada yang jadi tumbal sih biasanya. Tumbal dalam artian nggak tutup di zona hijau ya. Kalau misalnya semuanya tutup di zona hijau sih bagus tapi kayaknya nggak bakalan semua sih yang ditutup di zona hijau. Jadi sobat me sendiri bisa mempertimbangkan lah ya nanti mana aja yang sobat me mau ikut dan proporsi dana yang sobat me ikut itu seberapa besar. Nah sobat me, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!